Bagusnya di hotel ini seperti sederhana tapi alami kelihatan yang banyak kayu, terbuat dari kayu. Ini terbuat dari kayu juga. Ini kita persis berada di lantai 10. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Tempat yang dimana kita menginap adalah switch. Jadi disini akan saya kita review dan kita lihat fasilitas-fasilitas apa yang ada di kamar ini. Oke, ini pintunya. Jadi seperti biasa teman-teman disini ada peraturan-peraturannya ya, kelompoknya ada layoutnya, ini semua ada untuk safety-nya. Seperti biasa di setiap hotel ini pada umumnya ada kelompoknya mau tidak diganggu, atau kamarnya mau dibersihkan. Ini seperti biasa ada kuncinya disini kita tetap melihat seperti biasa tempat kartu. Dan disini ada kamar, eh kamar mandi maksud saya, kamar mandinya ini untuk tamunya, ini kecil. Di sini yang ada apa aja, seperti biasa ada gelasnya, ada sabun, ada handuk, atau kelompok tangan, alas kakinya. Seperti biasa ada tong sampel, dan ini ada tisu. Next kita Oke, disini ada dapurnya, ini ada dapurnya, ini ada dapurnya, ini ada kulkasnya kosong. Nanti kita mau isi buah apa, ini ada ostafolnya, ini teman-teman. Biasa pemanas makanan, ada tong sampah, pemanas makanan ini kita. Ini bisa kalau kita mau beli, bisa, atau kue, mau dipanasin bisa disini. Ini pas di ruang tamunya ya, dapet, pas kita masuk, ini di ruang dapat. Ini ada meja makannya, ini ada meja makan, ini lampu-lampunya. Kita, teman-teman satu ya, kalau kita banyak berpergian dari banyak yang kita lihat, dan bisa kita implementasikan banyak pengalaman. Jadi, yang baik-baiknya kita ambil untuk dicontoh. Seperti biasa, di tiap hotel itu pasti ada untuk minum ya, ada kopinya, ada gula merah, gula pasir, dan gelas, ada tepung mas air, ini tisunya, coklat. Ini seperti biasa untuk AC. Kita, ini ada sopa, ada sopa, ada tipinya, disini tipi, dia ada meja kecil. Bagusnya di hotel ini ya, seperti sederhana tapi alami kelihatan, banyak kayu, terbuat dari kayu. Ini, terbuat dari kayu juga. Ini kita, kita persis berada di lantai 10. Ini ada meja, ini meja untuk belah, apa, untuk kita mau kerja. Ini ada viewnya disini. Gordon-nya warna hijau. Terus, kita selanjutnya, seperti biasa, datang tempat-tempat sampahnya. Ini tidak boleh merokok ya, kalau ada yang di tempat kanan, ruangannya ini non-smoking area. Jadi, kalau kita merokok, pasti ketahuan, biarpun merokok di kamar mandi, pasti ketahuan. Ini viewnya, kita lihat. SKA, tapi ini lantai 10 ya, tidak jadi jauh, teman-teman. Ini jembatan layang, jalan layang. Ini SKA, di sana, H-livenwood. Bagus, ini ke bawah. Kita bawa persis berada di lantai 10. Lalu, kita next, kita lanjutin di sebelah sini. Kita lihat ya. Pas kebutuhan ada pesawat. Bagus. Pemudangannya bagus. Kita lihat. Ini ada kamar. Di kamarnya ini, kita lihatin seperti apa lagi. Ada TV. Terus, ini ada tuasi, ada tutupnya, ada kunca pintunya ya. Jadi, terpisah dari ruang tamu. Ini ada lemari. Lemari, geser. Ini ada lemari-nya. Ini untuk nyimpan barang-barang berharga. Seperti box-nya. Ini untuk laundry. Kita buka lagi. Ini kosong semua. Kosong. Oh, ini ada setrikaan. Kalau kita mau nyetrika. Ada setrikaan-nya, ada papannya. Ini ada senter, baju untuk mandi. Seperti ini teman-teman. Vyuka di kamarnya ya. Ini dia tipe kamarnya switch. Di ratenya ini Rp1.333.000 per malamnya. Jadi, saya di sini ini tidak sendirian. Karena ada teman dia yang mau booking. Tidak bisa juga. Kita lihat dulu. Tidak bisa juga. Ih, susah sekali. Ini dia. Aduh. Dia dari bawahnya kaca. Dari bawah sampai ke atas kaca. Wah, bagus sekali. Ini es kamu. Kita dapat view-nya. Sunset, sore. Indah sekali. Pekanbaru seperti ini. Dari atas. Kelihatan Pekanbaru. Pekanbaru ini termasuk kota. Kota-kota sibuk juga, teman-teman. Sunsetnya. Lihat, teman-teman. Ini lantai atas dari SKM. Tuh, kita lihat-lihat dulu. Abis nonton sepertinya. Itu living world. Ini Pekanbaru, teman-teman. Ini Pekanbaru, teman-teman. Ini kita akan review. Seperti biasa ya, teman-teman. Ini ada lampu untuk tidur. Jika kita tidak mau terang, ini bisa dimatikan ya. Ini ada stop apa, kontaknya ada powernya. Kita ada telepon. Seperti biasa ada dua. Jadi, di ruangan ini ada dua TV. Di ruang tamu sama di kamar. Ini bagus. Bagus juga kalau kita ada rezeki. Ada uang dibuat seperti ini. Di kamar kita. Amin. Amin. Semoga berkah. Rezeki kita. Ini ada tempat apa, sendal, seperti biasa. Oke. Bisa dibuat. Ini kita ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Dia ada head dryer-nya di sini. Ada stoppulnya. Ini ada. Ada sabun. Untuk macam-macam teman sikat gigi, sabun. Ada tempat sampah bagi teman-teman perempuan yang keluar yang halangan. Ada plastiknya. Ini ada. Aqua juga. Jadi, di sini ada. Jadi, dua dikasih botol Aqua. Dua di kamar mandi di sini. Di ruang tamu juga dua. Jadi, empat. Ini dia. Biasa. Ong sampah. Ini cuman di. Kalau kita nggak mau pakai. Tetap. Lihat dasar saurnya. Teman-teman. Kalau saya, kalau punya nginap di hotel. Kalau kita mau ngambil ludo. Ini ada. Ininya. Tempat ngambil ludo. Ada keratnya. Ini bagus teman-teman. Ini. Kadang nggak ada. Ini bukan kerat. Maksudnya ada. Sewer. Biasanya kan sewer yang atas aja ya. Ini ada sewer tangan. Bisa di tangan kita. Jadi bisa ngambil ludo. Kulitnya nggak susah kita. Seperti biasa. Udah. Let's. Ini ada bentuknya. Ini ada atas kaki. Ups. Jatuh. Ini atas kakinya. Terus ini ada panas dingin. Nah, airnya bisa di-store. Ini apa nih? Nah, airnya bentuk apa. Mandi. Ini ada anduk. Ada dua. Jadi seperti ini kamar mandinya. Ini kamar mandi utama ya teman-teman ya. Yang ada di switch room. Switch room dari hotel. Swiss Bell Hotel. Swiss Berlin Hotel. Yang ada di Bukan Baru dekat SKA. Ini ratenya tadi Rp1.333.000. Yang ada di Bukan Baru. 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 oke teman-teman semoga menempat apapun yang saya share di video kali ini dan jangan lupa selalu support cerita kami supaya tetap kami bersemangat untuk memberikan video-video yang lebih bermanfaat lagi dan jadikan apapun yang kita berikan kepada teman-teman itu untuk motivasi dan sebagai inspirasi dan berikan juga kritik dan saran teman-teman untuk kemajuan channel kami terima kasih selamat menikmati